yang ada tek-teknya ini pak nah ini tanda recording aja mas recording ya jadi recording itu kita sesuaikan dengan grid genetik dan pejantannya siapa oh gitu CH ini CH ini apa pak CH da c-br nomor urutnya 21 da c-h c-ster-brit S1 S1 kilo 40 kilo kalau yang sebelah kanan itu nah ini bersiapan untuk poloni teman-teman ada 5-6 ekor bersiapan untuk pertawinan ini sistemnya seperti ini di sini selamat menikmati oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman peternak dan petani Indonesia kali ini kita berada di kandang Bapak Ang Bambang peternak kambing crossbur kali ini kita mau mas ini masih aktivitas Pak Ang Bambang Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum selamat sore Pak selamat sore ini lagi aktivitas pemberian pakan Pak ini nanti saya gerbut ini Pak langsung saya saya tanya-tanya boleh Pak ya untuk melihat ternak dan hasil breedingnya Pak di kandang nama kandangnya apa sini Pak Hang Farm Hang Farm ini otaknya teman-teman Hang Farm ini khusus breeding apa disini Pak selain crossbur hanya crossbur aja mas crossbur aja ya oke nanti kita perlihatkan teman-teman disini juga ada FB nya Pak ya full bud pemberian pakan suri hari silase silase jagung silase jagung tetapnya banyak kalau silase seperti ini Pak bisa tahan berapa untuk penyimpanan bisa bertahun-tahun bisa bertahun-tahun nah yang penting tetap rapatlah untuk penyimpanan tetap bedap udara akan murah ini apa aja Pak cuma jagung aja mas jagung aja disimpan gitong tanpa campuran tanpa campuran tanpa campuran khusus jagung baunya harubah ya kaya tape barunya manis manis oke mari saya ikutin Pak oke teman-teman kita ikuti bapak-bapak ketua di crossbur ini yang full bud Pak ya ini pejangkaan pejangkaan dari pasifika pasifika itu australia langsung dari australia ini ada tangga FB lokal FB lokal itu berarti FB nya sampai berapa Pak jalur murni kalau PB itu bisa dikatakan kemurnian kemurnian kalau ini kemurniannya kan gak bisa seperti FB FB murni murni langsung impor Pak emang ya kalau awalnya dari impor ada yang yang sudah di budidaya disini kalau yang ini Pak sampingnya yang calor induk F2 ini juga warnanya sudah serah mendapatkan FB ini tadi sebelum dikasih silase ada pemberian ratan konsentras konsentras sebelum konsentras dulu baru silase untuk kenyang jadi kebutuhan serat kasar yang cukup begitu berarti serat kasar terpenuhi protein ini ada yang unik hitam plus ini F1 Burawa ya jadinya ini Burawa F1 Burawa ini sepasang sepasang ini besar sekali Pak ya panjang usia 8 bulan 8 bulan sudah segini panjang besar induknya baru beranak lagi nanti kita perlihatkan teman-teman kan simple 20 menit untuk kapasitas mendekati 50 ekor 20 menit selesai simple simple mas kita perlihatkan poyang ini ini baru beranak 5 hari sudah mau makan yang anaknya crossbur baru juga kita perlihatkan sampai sana teman-teman ini yang full bad lokal yang sini full blood ini 18 ini 2018 teman-teman jadi sudah oke teman-teman nah ini serinya 18 galur dari asalnya kalau umurnya infonya dari bapak hang bang mendekat 3 tahun 3 tahun sangat lahap oke kita lihat di hasil breedingnya disana yang kita lihat tandanya sudah modern teman-teman teman-teman pakai besi dan nanti kita review juga ini juga ada bapak ada tamu dari Nganjuk tadi ya nganterkan kambing full blood juga tadi ya dengan bapak si tepat bapak hafit ternak kami juga Pak ya di kandang di kandang ada ternak apa Pak ya jagur sama teksel domba ini masih belajar teknologi Pak ini masih belajar ini selain peternak ini Pak ya membina peternak peternak oke itu kampung ini lumayan mengatah lah mas ini pembinaan taniternak crossbur terutama terutama untuk kambing pedaging pedaging pedagakan pemberian pakan kalau di sebelah sana nanti hasil breedingnya Pak ya ya hasil breedingnya kita belah teman sambil jalan ke sana eh jalan ada mas harju ini pemberian pakan kedua akan silase ini sebelumnya konsentrat ini ini juga ada persilangan madura kambing bangkalan bangkalan sama apa pak silangan sama bur jadinya seperti ini istilahnya apa kalau di sini pak cross 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 ini yang indukan yang hitam tadi pak ya yang disana ini parna hitam ini anaknya dua cross bur pejantan semua pak buat pejantan nah ini juga ada bakalan cross bur ini panjang macam pak ya ada etawa masih iya dari anak kan F1 F1 umur berapa ya 8 bulan 8 bulan sudah kelihatan besar pak ya dengan 40 kilo 40 kilo kalau yang sebelah kanan itu ini persiapan untuk koloni mas kalen persiapan untuk koloni ini satu sekatan ini teman-teman ada 5-6 ekor persiapan untuk pertawinan ini sistemnya seperti ini yang ke bawah jadi bebas pak ya disana itu di umbar biarlah luas ini luasnya berapa pak untuk umbaran ini pak untuk umbaran betina ini 5x7 5x7 kuas 5m x 7m panjangnya 7 bebarnya 5m ini hasil breeding ya ini teman-teman hasil breeding di kandang di kandang hangfarm teman-teman nanti kita tanyakan nomor kalau ini ada kodenya nanti kita tanyakan teman-teman ini pak hang apa yang ada tek-teknya ini pak nah ini tanda recording aja mas recording ya tanda recordingnya jadi recording itu kita sesuaikan dengan grid genetik dan pejantannya siapa oh gitu CH ini ya CH ini apa pak CHDA CHester berarti nomor urutnya 21DA CH CHester breed itu ada teksel pak ini satu ekor coba cross ano mas cross dorper dorper cross dorper sama garut saya lihat pak ya saya perlihatkan ke teman-teman ini cross dorper sama garut 6 bulan ini teman-teman daging dorper dan garut seperti ini saya makan itu depannya juga sudah lebar bertanduk ini saya makan seperti ini oke 20 menit selesai oke berarti 20 menit pak ya selesai 20 menit ternak pakai metode semi-modern tenaga kita agak ringan berarti dilakukan sendiri pak ya dilakukan sendiri seandainya kita mampu 100-200 ekor itu kita pelihara sendiri tidak kecapean yang penting kita pola pakannya pakai silase terus tata kelola tandangnya nafas itu mudah untuk 50 ekor kambing 20 menit selesai kita cuma manto aja mas dia ada apa kambingnya makanya lahap apa enggak begitu aja kontrol terus terus ini nanti minumnya gimana pak setelah makan selalu tersedia tersedia di pojok pojok saya berjelas teman-teman air minumnya langsung tersedia setelahnya itu disana di belakang belakang ini per koloni ada tempat air minum sendiri sendiri di belakang itu pak sudah ini pak ya manajemennya sudah bagus apa maksudnya sudah langsung manajemen kandang rapi pak disini juga kandangnya sudah ini pak ya modern kandangnya modern tapi semimodernya 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 sudah sangat membantu dalam arti untuk tenaga itu perlu tenaga banyak iya pak kalau pakai sistem seperti ini kebersihan kandang juga terjaga ini hasil-hasilnya pak ini kalau teman-teman ada yang minat mencari hasil breeding pak bakalan-bakalan disini ready pak ya ready monggo teman-teman boleh minta nomor yang bisa dihubungi pak bisa 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 nanti dicantumkan dicantumkan di bawah ya bisa kalau mau belajar teknologi pakannya bisa teknik breedingnya juga siap membantu oke terima kasih pak hambang-bang sudah diizinkan untuk menggerbe kandangnya langsung ya sama-sama terima kasih semangat 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 ada ini pak motivasi untuk teman-teman pemula untuk teman-teman pemula yang penting kita sayang sama ternak kita pasti itu mas ya akan diberikan hasil dari ternak sayang dan semangat sayang dan semangat oke sama ternak sami-sami bandun sami-sami pak oke gitu teman-teman terima kasih sudah klik dan menonton oke thank you for watching salam peternak indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati